Halo selamat pagi teman-temanku semua kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya mengatasi rantai ninja RR mono yang suka bunyi-bunyi ya teman-teman semua dan untuk mengatasinya kalian harus mengikuti cara berikut ini Oke yuk langsung kita simak videonya aja ya teman-teman semua dan kita langsung eksekusi aja ini rantainya udah seperti ini ya teman-teman semua ini jadi udah beberapa bulan ada satu tahun saya nggak bersihin udah item banget seperti ini dan rantainya juga kaku ya teman-teman oke teman-teman semua langsung kita coba aja rantainya dan untuk ninja RR mono kalau yang masih ori rantainya itu nggak bisa dilepas seperti ini ya teman-teman semua ini ini udah pernah saya ganti untuk rantai motornya teman-teman semua ini udah dicobot seperti ini langsung kita buka aja teman-teman semua seperti ini jangan sampai hilang karena nanti akan dipakai untuk menyambung lagi ya teman-teman semua oke dan buat kalian semua yang rantai motor di ninja RR mono itu sering bunyi kalian harus memakai cara ini untuk mengatasinya teman-teman semua oke dan ini rantainya ini sudah saya cobot dan kondisi rantainya udah bener-bener item banget ya teman-teman semua itu seperti ini karena udah lama banget nggak saya bersihin dan udah saya cobot ya teman-teman semua dan untuk gearnya nanti kita bersihin juga ya teman-teman semua jangan lupa supaya nanti bekas-bekas oli yang lama itu hilang dan untuk rantainya ini udah kaku banget ya teman-teman semua jadi saat dibawa jalan dia akan bunyi dan bunyi ya teman-teman semua dan ini alat yang saya gunakan untuk membersihkan yaitu ada satu buah vascom dan ini ada oli rantai terserah kalian mau pakai merk apa aja dan ada sunlight juga ini dan ada sabun colek dan ada juga sikat gigi ya teman-teman semua dan untuk alatnya cukup oke langsung kita lakukan pencucian ya teman-teman semua ini tadi beskomnya udah saya siapin dan kita masukkan rantainya kedalam beskom dan ini beskomnya terlalu kecil ya teman-teman semua jadi untuk kalian bisa menggunakan beskom yang lebih gede dan ini pertama kita semprotkan dulu untuk oli rantainya teman-teman semua semprotkan ke semua bagian rantai sampai terlumas semua ya teman-teman semua seperti ini kita balik karena ini baskomnya terlalu kecil jadi agak susah ya teman-teman semua ini dibalik seperti ini kita semprotkan semuanya sampai benar-benar semuanya terlumas dengan oli ya teman-teman semua dan kita diamkan dan lalu kita ambil untuk sikat giginya kita gosok-gosok seperti ini ya teman-teman semua ini supaya karat-karat atau atau bekas oli yang nempel di rantai ini menjadi bersih ya teman-teman semua dan lakukan cara ini dan bolak balik seperti ini ya teman-teman semua agar semua bagian di rantai ini menjadi lebih bersih ya teman-teman semua dan lakukan cara ini sampai selesai teman-teman semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita kasih sunlight nya tuangkan di atasnya seperti ini ya teman-teman semua agar olinya enggak nempel lagi di rantai teman-teman semua kita cuci seperti tadi seperti ini ya teman-teman semua kita sikat ke bagian rantai agar rantai ini benar-benar bersih ya teman-teman semua ini lakukan cara ini sampai selesai teman-teman semua oke dan disini kita tambahkan sapun coleknya ya teman-teman semua agar semua oli itu nempel di sapunya ya teman-teman semua tuh udah kelihatan udah mulai bersih ya teman-teman semua nih rantainya jadi kita lakukan seperti ini sampai benar-benar oli tidak lagi menempel di rantai ya teman-teman semua dan setelah cara ini selesai nanti kalian tinggal langsung cuci aja ya teman-teman semua cuci menggunakan air yang mengalir nah seperti ini kita cuci kita kosok-kosok lagi ya teman-teman semua seperti ini kita lakukan hingga proses pencucian selesai ya teman-teman semua ini kita masih sikat-sikat oh iya buat teman-teman semua karena ini rantainya udah lama banget jadi untuk bersih maksimal seperti baru itu enggak bisa ya teman-teman semua karena udah banyak noda-nodanya yang udah nempel di rantai ini ya teman-teman semua dan untuk perawatan rantai ini supaya tetap kelihatannya baru kalian bisa lakukan dalam waktu 6 bulan sekali ya teman-teman semua agar rantai kalian itu benar-benar awet dan selalu bersih ya teman-teman semua oke kita cuci sampai bersih dulu ya teman-teman semua selamat menikmati 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 dan ini setelah dicuci tadi kita jemur untuk mengeringkan rantainya teman-teman semua dan buat kalian semua jangan lupa nanti kasih oli saat sudah kering rantenya teman-teman semua dan ini saya cuci juga gearnya supaya bekas-bekas oli di gear ini benar-benar hilang ya teman-teman semua jadi saya cuci sampai bersih seperti ini ya teman-teman semua dan ini udah kelihatan putih ya teman-teman semua dan ini untuk gearnya saya dari semenjak pilih motor belum pernah ganti gear ya teman-teman semua ini masih bagus gearnya masih raka belum lancip ya teman-teman semua oke dan kita bilas menggunakan air seperti ini kita sikat-sikat dan jangan lupa juga kalian harus membersihkan gear yang bagian depan ya teman-teman semua dan ini bagian depan sudah saya coba tadi untuk menutup gearnya dan saya akan membersihkan gear yang bagian depan ya teman-teman semua seperti ini dan setelah bagian gear kita bersihkan semua kita langsung pasang aja rantainya ini rantainya udah kering dan langsung kita pasang aja ke motornya ya teman-teman semua oke dan ini gearnya juga udah kering ya teman-teman semua jadi langsung saya pasang aja dan ini rantainya udah lemes seperti ini ya teman-teman semua kita pasang dari yang belakang kita masukkan dan ini dan ini kita pasang dari yang belakang kita pasang dari yang belakang kita masukkan ke gear depan dulu ya teman-teman semua jangan masukin ke belakang dulu dan ini kita masukkan setelah kita masukkan di gear depan kita tarik seperti ini dan ini untuk pemasangannya seperti ini ya teman-teman semua untuk sambungannya jadi untuk menyukakan kalian jadi kita sangkupin di gear dulu yang atas dan yang bawah lalu kita pasang untuk penguncinya teman-teman semua dan untuk penguncinya kita pasang seperti ini kita pasang kita tambahin seperti ini ya teman-teman semua nah ini udah jadi udah terpasang ya teman-teman semua tinggal kita kencenin aja menggunakan tang seperti ini nah ini udah rapat udah jadi ya teman-teman semua jadi caranya cukup mudah banget ya teman-teman semua dan ini rantainya juga udah kelihatan bersih gak kayak tadi hitam sekarang udah kelihatan lumayan lah dan nanti kita saat mengolih rantainya itu dalam keadaan rantai sudah kering ya teman-teman semua jadi tidak menimbulkan kart pada rantai teman-teman semua oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih